Gubahan dibagi menjadi dua zonasi besar yaitu pernikahan dan pertokohan. Zonasi dibagi lagi secara lebih mendetail. Diberikan ruang terbuka hijau pada gubahan agar menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Terjadi penyesuaian ruasan dan kebutuhan ruang pada gubahan. Area pertokohan dibagi menjadi enam tenan di ruang terbuka yang memberikan suasana pertokohan tradisional. Diberikan atap sebagai respon dan iklim dan memberikan kesan modern. Diberikan bukaan pada beberapa bagian agar terkesan menyatu dengan alam yang menjadi ciri khas budaya timur. Dilihatlah banyak vegetasi, terutama pohon-pohon besar agar dapat terhintas suasana lingkungan tradisional yang didominasi oleh alam dan pohon-pohon besar. Berikut adalah perspektif mata burung pada gubahan masa. Berikut adalah view dari jalan pancaran Mampungi. Berikut adalah view masuk ke dalam gubahan masa. Terima kasih telah menonton!